Belajar Matematika Asyokan Kreatif Bersama Apik Grafik fungsi Y Sama dengan HX² plus BX plus C Ditunjukkan di bawah ini Pernyataan yang benar tentang H, B dan C Gimana kira-kira? Kita akan pakai cara yang mudah Bersama teman Apik Ini terbuka ke atas Grafiknya terbuka ke atas Maka A-nya pasti positif Jadi A lebih dari 0 A-nya positif Kalau B-nya kita belum bisa menentukan C-nya Potong sumbu Y-nya adalah positif Jadi C-nya juga positif C lebih dari 0 B-nya itu adalah sumbu simetri ini Sumbu simetri-nya kan negatif Jadi X sumbu simetri-nya ini negatif X-nya adalah negatif Yang ini sama dengan Min B Per 2A Ini negatif Padahal A-nya sudah positif Jadi tidak pengaruh A-nya ini ya A-nya coret saja ya Tidak pengaruh ya A-nya coret saja Jadi Min B Per 2A itu adalah Kurang dari 0 Nah negatif Maka kalau B-nya negatif Maka kalau B-nya negatif Nanti negatif Kalau negatif ya Malah positif Jadi B-nya sendiri juga harus positif Ya Gitu ya Kalau B-nya positif Min B Per 2A jadi Negatif Ya Jadi semuanya positif Maka yang benar adalah Kalau dijumlahkan Pasti positif Gitu ya Gitu Kalau dikalikan juga positif kan Ya Kalau dikalikan juga positif A-B-nya Jadi A-B-nya juga positif Ya Karena positif semua Jadi jawabannya adalah yang Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama A-B-nya Mau yang lebih mudah 7 detik Ya sudah Anggap saja Ini adalah Min 1 Dan di sini Min 2 Kan bebas Tidak dikasih angka kan Oleh soal Anggap saja Min 1 dan Min 2 Nah nanti C-nya ngikutin ya Maka persamaan kwadratnya kan adalah X plus 2 Nah akarnya Min 2 kan Nah ini Min 2 Dan kali X plus 1 Kan gini Ya Karena akarnya Min 1 Jadi tinggal dikalikan Tensinya ini X kwadrat Plus Nah 2X tambah 1X 3X gitu Ditambah 2 kali 1 adalah 2 Nah ini A-nya 1 B-nya 3 J-nya 2 Ditambahkan positif semua Dikalikan positif semua Jadi jawabannya adalah yang A Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama AP Bersama AP Bersama AP Bersama AP